Alamat 13 paragraf paling bawah Ini seandainya ada yang rajin Yang masih muda atau yang gak terlalu banyak kerjaannya Ada yang rajin Mau mengetikan kembali kitab ini Nah kitab ini buku ini mau diketikan lagi Kemudian dibuat covernya yang bagus Di desain segala macam Nah saya sangat berterima kasih lah Kalau ada yang mau begitu Karena ada yang mau menjaga buku guru saya Mana tau masih ada Nah ini dulu yang ngetik ayah saya Cuma dulu ya bisanya seperti ini Sekarang kan dah banyak lah Kemajuan teknologi mana tau bisa dibuat bagus Nah kalau ada yang mau mengetikan Saya sangat berterima kasih Nah dibuat desain yang bagus covernya Dibuat kayak buku betul lah Nah nanti kalau sudah kasih sama saya Saya tunjukkan sama istri beliau Bu Ida Bu ini boleh gak diperbanyak Kalau beliau restu beliau izin Nanti kita akan Perbanyak lanjutkan Supaya agak lebih kayak buku lah Nah istri beliau ini masih ada Nah yang mau Apa Mengunjungi silaturahim Masih bisa Kalau mau ziarah ke rumah beliau Kemakam beliau silahkan Datang insya Allah saya bisa ngantarkan Kita lanjut Qalal mu'allif Rahimahullah ta'ala Dan seandainya Seseorang memakan Atau meminum najis Yang mugalazah Ini masih lanjutan Tentang menghilangkan najis Yang lalu kita udah belajar Cara ngilangin najis mugalazah Dibasu tujuh kali Salah satunya dengan air Bercampur tanah Hitungan tujuh kali Sejak hilangnya Ain najis Baru dimulai satu kali Itu baru masuk Hitungan pertama Nah ini kena darah anjing Misalnya Siram pertama Masih ada merah Siram kedua Masih merah dikit Siram ketiga Baru hilang merahnya Itu baru masuk Satu kali siraman Bukan udah tiga kali Kan itu yang lalu Itu yang paling pentingnya disitu Nah ini lanjutannya Seandainya ada orang Memakan atau meminum Najis yang mugalazah Hati-hati sekarang Kalau belanja-belanja Bahkan di Indomaret Atau Alfamat sekalipun Kita sudah masuk Era pasar global Yang barang-barang haram Sudah bisa dipajang-pajang Di beberapa supermarket Di daerah Medan Itu minuman keras Udah dipasang di depan Alkohol sekian persen Sekian persen Beer apa segala macam Itu udah dijual Dibuat aja disitu 21 plus Artinya cuma boleh dibeli Sama orang yang usianya 21 tahun ke atas Sudah dijual Bebas Jadi hati-hati Betul lihat Udah lah Insya Allah kita percayalah Sama Kemenak Sama Mu'i Kalau ada label halalnya Yaudah Karena mereka udah nyatakan Itu halal Walaupun syubahat Pasti Tapi kalau ada label halal Itu sudah Saya ikuti yang memang Dari Mu'i Bukan cuma di download Di internet Dipasang disitu Yang memang udah ada Label halal Mu'inya Itu udah Lihat perhatiin Kalau seandainya kemarin Ada berita Belanja di Satu supermarket Saya apa namanya Lupa di daerah Medan Dia udah beli Udah makan Ternyata dia Lihat Nandung babi Nah Terus seandainya Ada orang Sudah temakan Najis Mughalazah Teminum Najis Mughalazah Kemudian Wah ini bahasanya Betul-betul Jujur Gak dirubah-rubah Kemudian Dia berakkan Atau dia Kencing Kemudian Dia buang air besar Atau buang air kecil Habis makan itu Maka Tidak wajib Atasnya Membasuh Duburnya Atau Kubulnya Tujuh kali Tidak wajib Membasuh Duburnya Atau Kubulnya Tujuh kali Kenapa? Karena Ihalah Ihalah itu Apa kita artikan? Pencernaan Itu sudah Merubah hukum Nah Jadi gak mesti Dibasuh itu Nah Tapi di sebagian kitab Walaupun ini Dibantah oleh Sebagian ulama Tapi saya tetap akan Fatwakan itu Dalam kitab Hashiatul Jamal Mulutnya Tetap wajib Dibasu Tujuh kali Salah satunya Dengan air Campur tanah Mulutnya Karena itu Anggota Zohir Dan belum Kena proses Pencernaan Paham ya? Belum Kena proses Pencernaan Yang di mulut Tapi kalau yang Di dalam sini Apalagi sampai keluar Itu sudah Kena proses Pencernaan Sehingga berubah Hukumnya Dari Najis Mughal Zoh Menjadi Najis Mutawasitah Ada pun Untuk mulut Tetap di kitab Itu dikatakan Basuh Tujuh Kali Salah satunya Dengan air Campur Tanah Ini dengar Air Campur Tanah Jangan langsung Masa harus Bekumur Dengan air Lumpur Enggak Dengan sedikit Ada keruhnya Saja Maka itu Sudah memadai Sebagai Air campur Tanah Ini air Bening nih Ini bening Belum ada Campuran tanah Masukkan tanah Sedikit Di aduk-aduk Udah agak keruh Udah memadai Bukan mesti Sampai betul-betul Kayak lumpur Enggak Ini kadang Masa Masukkan air tanah Udah sering Kita dulu Mandi-mandi Di sungai Itu pun Air campur Tanah Tidak ada Masalah Air keruh Itu air Bercampur Tanah Kalau sungai-sungai Di tempat kami Daerah tembung Mungkin sini juga Kan tak ada Yang bening Nah Sungai padang Bening Enggak Tapi dulu Walaupun sungai Begitu Anak-anak Itu tetap Mandi-mandi Artinya Memang Biasa Ya udah Itu aja Dikumurkan Tujuh Kali Beres Nah Kumurkan Tujuh Kali Itu Beres Nah Jadi kalau Untuk mulut Tetap Tapi kubul Dan dubur Setelah Buang air Besar Atau buang air Kecil Enggak Mesti Dibasuh Kubulnya Atau Duburnya Tujuh Kali Enggak Mesti Hanya Hanya Wajib Atasnya Membasuhnya Seperti Najis Yang Lain Jadi Wajibnya Cuma Membasuh Seperti Najis Najis Biasalah Yaudah Kayak istinjak Biasa Ini yang Pernah Saya Ceritakan Dulu Dipercut Sempat Orang Tak Mau Makan Ikan Gak Mau Makan Ikan Kenapa Karena Ada Video Beredar Banyak Babi Dibuang Ke sungai Anyut Sampai Ke Laut Percut Sana Dan Memang Nampak Itu Bangkai Babinya Akhirnya Orang Tak Mau Makan Ikan Sampai Pertanyaan Ke Saya Bistad Ini Banyak Kali Bangkai Babi Dibuangin Lewat Sungai Anyut Sampai Ke Laut Percut Bagan Sana Orang Melayu Juga Sama Kayak Sini Memang Orang Melayu Banyak Di Pesisir Sini Melayu Juga Sana Melayu Cuma Beda Kalau Sana Pokalnya Gak Jadi Huruf Sana Jadi Huruf E May Ini Banyak Juga Oh Gitu Jadi Ditanya Apalah Hukum Makan Ikan Percut Itu Dengan Keadaan Banyak Kali Babi Yang Anyut Di Sana Saya Bilang Kenapa Ada Terpikir Bertanya Begini Karena Ada Babinya Dimakan Nanti Sama Ikan Jadi Ikan Itu Mengandung Babi Saya Bilang Kenajisan Hanya Bisa Dipastikan Dia Benajis Kalau Yakin Emang Ada Nampak Di Depan Mata Bapak Ibu Ikan Gembung Makan Daging Babi Kalau Nampak Depan Mata Bapak Ibu Memang Digitinya Itulah Yang Ditangkap Itulah Yang Disuguhkan Ke Ibu Iya Benajis Saya Bilang Itu Pun Yang Benajis Kalau Nggak Sempat Tebasuh Muncungnya Saya Bilang Mulut Ikannya Itu Yang Benajis Itu Pun Ikan Itu Berenang Di Air Keruh Kan Gitu Ya Udah Terbasuh Basuh Juga Nah Yang Kedua Tapi Ustadzkan Itu Masuk Kedalam Saya Bilang Itu Sudah Tercerna Kalau Sudah Tercerna Hukumnya Kayak Najis Biasa Kotorannya Najis Daging Yang Nggak Makan Aje Lah Saya Bilang Tak Ada Haram Itu Tadi Cuma Perasaan TN Kalau Perasaan Nanyanya Jangan Di Ilmu Fikih Kalau Itu Memang Lain Hukum Kalau Perasaan Tapi Kalau Fikihnya Halal Halal Yang pertama Tak Bisa Dipastikan Memang Banyak Tapi Saya Bilang Laut Itu Luas Betul Mana Pula Cuma Kalau Ada Seribu Ekor Babi Kesitu Anyut Disitu Enggak Bahasanya Ikan Pasti Makan Semua Seribu Orang Laut Begitu Luas Jadi Itu Tak Ada Masalah Kalau Sandai Seperti Nah Jadi Ini Hukum Ketika Najis Sudah Masuk Kedalam Tubuh Ya Itu Sudah Seperti Najis Biasa Darah Tidak Jadi Najis Mughal Lazo Kemudian Kotoran Juga Tidak Jadi Najis Mughal Lazo Kita Lanjut Sesuatu Yang Kena Najis Mukhaffafah Sekarang Kita Masuk Kepada Najis Mukhaffafah Najis Ringan Najis Ringan Tidak Disyaratkan Membasuhnya Kalau Kena Najis Ringan Itu Cara Membersihkannya Tidak Wajib Dibasuh Tidak Wajib Disiram Begitu Tidak Kalau Najis Mutawasito Siram Najis Mughal Lazo Siram Tapi Kalau Najis Mukhaffafah Tidak Wajib Disiram Tetapi Memadailah Memercikkan Air Atasnya Jadi Cukup Dipercikkan Misal Ini Ada Satu Bagian Kain Kena Air Kencing Nanti Akan Dijelaskan Najis Mughal Fafa Adalah Air Kencing Anak Laki Laki Yang Belum Makan Apapun Usianya Belum 2 Tahun Itu Kena Maka Dipercikkan Aja Tidak Perciknya Bagaimana Dengan Syarat Lebih Banyak Air Darinya Lebih Banyak Airnya Dari Air Kencing Ini Air Kencing Jangan Cuma Dua Kali Percik Dah Suci Enggak Harus Lebih Banyak Air Yang Dipercikkan Tadi Itu Jumlahnya Basahnya Itu Harus Lebih Banyak Daripada Air Kencing Nya Enggak Mesti Airnya Mengalir Enggak Tapi Nanti Di Sebagian Kitab Habis Percik Percikkan Udah Lebih Banyak Airnya Angkat Kainnya Peras Dah Suci Dia Harus Diperas Nah Nanti Di Kalim Kitab Bajuri Dalam Kitab Bajuri Bahasanya Walabud Damin Asriha Dan Wajib Untuk Memeras Wajib Diperas Sampai Enggak Bisa Lagi Air Netes Sudah Suci Pakai Sholat Enggak Masalah Jadi Misalnya Ada ibu-ibu Gendong Anak Bayi Laki-laki Kecil Kena Kencing Dah Ambil Kainnya Tadi Ambil Air Percik Percikkan Habis Itu Peras Dah Diperas Udah Gak Ada Lagi Yang Bisa Netes Dah Sholat Pakai Duster Masalah Atau Jilbab Kena Di Percik Percikkan Air Lebih Banyak Peras Bawa Sholat Ini Ingat Untuk Najis Mukhafafah Saja Yang Seperti Itu Kalau Najis Yang Lain Gak Bisa Harus Memang Disiram Walaupun Tidak Mengalir Walaupun Airnya Gak Ngalir Dah Ain Najisnya Kata Ulama Ain Najisnya Sama Harus Hilang Warna Rasa Dan Baunya Tapi Kata Sebagian Ulama Tajribah Para Ulama Uji Coba Dari Para Ulama Itu Kalau Udah Lebih Banyak Airnya Daripada Air Kencing Dan Sudah Diperes Hilang Biasanya Kalau Memang Najis Mukhaf Yang belum Sampai Dan Belum Makan Apapan Selain Susu Dari Sisi Mendapat Nutrisi Belum Makan Apapan Sama Sekali Selain Susu Atau Sudah Makan Satu Untuk Pengobatan Tidak Tidak Ada Ain Najis Sebelum Memercikannya Sekiranya Tidak Terserah Sesuatu Yang Basah Terpisah Air Kencing Tidak Bercampur Dengan Selainnya Ya Memang Ini Nanti Di dalam Kitab Perinciannya Lebih Dibahas Lagi Air Kencing Tidak Bercampur Dengan Sesuatu Yang Lainnya Yang Lainnya Jadi Maksudnya Kalau Misalnya Ada Ada Sirup Ataupun Ada Air Lain Bukan Air Karena Air Memang Jadi Bahan Basunya Kita Bilang Minyak Minyak Tidak Bisa Bersihkan Ini Ada Air Kencing Anak Kecil Tadi Kemudian Kena Minyak Minyak Ini Jadi Bernajis Nah Najis Minyak Ini Bukan Najis Mokhafafah Najis Mtawasitoh Jadinya Jadi Maka Maka Itu Harus Basu Seperti Biasa Jadi Saratnya Memang Dia Tidak Bercampur Dengan Sesuatu Jadi Diperas Habis Itu Pakai Tidak Ada Masalah Air Ada pun Kencing Anak Perempuan Dan Hunsa Ini Kayaknya Agak Terlewat Jadi Air Kencing Yang Dianggap Sebagai Najis Mokhafafah Pertama Air Kencing Anak Laki-laki Yang Belum Berumur Dua Tahun Dan Belum Makan Apapun Selain Asi Selain Air Susu Saja Ada pun Kencing Anak Perempuan Dan Hunsa Dan Kencing Anak Laki-laki Yang Sudah Memakan Sesuatu Yang Mengenyangkan Selain Susu Atau Yang Telah Lewat Umurnya Dua Tahun Maka Kencing Itu Najis Mutawasitah Kalau Perempuan Lahir Baru Sehari Pun Udah Mutawasitah Kalau Laki-laki Tidak Wajiblah Membasuhnya Kalau ini Wajib Membasuhnya Asal Pada Yang Demikian Itu Perbuatan Nabi Perbuatan Nabi Dan Sabdanya Perbuatan Nabi Dan Sabdanya Sabda Rasulullah Yugasalu Min Bawlil Jariyati Wayurashu Pakai Tashdid Syaknya Wayurashu Min Bawlil Itu bukan Huruf Fa Huruf Ghain Min Bawlil Ghulami Di huruf Ghah Min Bawlil Ghulami Artinya Dibasuh Kencing Anak Perempuan Dan Dipercikkan Air Pada Kencing Anak Laki-laki Percikkan Air Daripada Kencing Anak Laki-laki Air Mohon maaf Tadi agak Tersilap Tapi walaupun bagaimana Memang paling Abdolnya lah Sudah ganti aja Itu baju Takutnya nanti Jadi was-was Ganti aja Baju Kemudian Sudah Itu cuci Seperti biasa Jadi tekniknya Dia Kena Kencing Kena Peres dulu Salah saya tadi Peres dulu Sampai Netes semua air Kencingnya Baru Percik-percikkan Nah begitu Jadi proses Memerasnya Ini pun Membuat tangan Jadi ber Bernajis Jadi sebenarnya Nah jadi Sebenarnya Diperas dulu Sampai hilang Semua air Kencingnya Tinggal yang Nggak bisa Netes lagi Baru Percik-percikkan Nah Kalau sudah Lebih banyak Airnya Daripada Air Kencing yang Sudah Diperas tadi Sebelumnya Maka itu Dia menjadi Suci Sudah pakai Ada masalah Tapi itu tadi Khawatir bagi orang Yang agak-agak Gampang Ragu Ini udah betul Atau belum Ini udah lebih banyak Atau belum Sudah ganti aja Nah nanti jadi Was-was Ketika salat Ada pun Hikmah Kencing anak Laki-laki Dipercikkan Air Dan kencing Anak perempuan Dibasuh Kenapa Kencing anak Laki-laki Itu Najis ringan Sementara Kencing anak Perempuan Itu Najis Berat Najis Pertengahan Mohon maaf Kenapa Begitu Disini Kata Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam kitab Sabilal Muhtadinnya Karena Menggendong Anak Laki-laki Itu Lebih banyak Dibandingkan Dengan Anak Perempuan Tau Betulnya Begitu Kalau kita Sama aja Nangis Anak Itu Gendong Asal Apa Gendong Tapi Begini Ini Mungkin Hikmah Hikmah Itu Bisa Banyak Karena Hikmah Ini Dari Ulama Melihat Kalau Dulu Memang Bagaimanapun Tradisi Ataupun Yang Biasa Terjadi Di Arab Tidak Hilang Begitu Saja Kita Tau Bagaimana Cintanya Dulu Orang Arab Terhadap Anak Laki-laki Dan Bahkan Bencinya Orang Arab Terhadap Anak Perempuan Sampai Ada Istilah Al-Maudah Maudah 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 Artinya Anak Perempuan Yang Ditanam Surah Apa Itu Maudah Maudah Arab itu bahwa sayang dan cintanya Kepada anak laki-laki itu masih ada Lebih, walaupun hadirnya Rasulullah memberikan Kesamarataan itu Rasulullah kan bilang Yang punya anak perempuan tiga Man lahu salatu jawari Barang siapa Yang punya tiga anak perempuan Dan dia bagus mendidiknya Maka itu akan menjadi Bentengnya terhadap api neraka Langsung semuanya ngarep Punya anak perempuan yang dulunya gak suka Ada sampai yang nanya Ya Rasul, kayak mana Kalau anak perempuannya cuma dua Kata Nabi Ya begitu juga lah kalau anak perempuannya Dua, yang satu nanya lagi Ya Rasul, kalau anak perempuannya cuma satu Cuman Rasul, kalau itu Kau bisa didik jadi wanita salehah Itu jadi bentengmu terhadap neraka Akhirnya setelah itu Semuanya senang punya anak perempuan Tapi mungkin untuk masalah Gendong-gendongnya Tetap mereka lebih suka Gendong anak laki-laki Belum hilang tuh yang lalu-lalu Seperti itu Ingin punya anak perempuan Tapi mungkin Yang lebih sering digendong Tetap anak laki-laki Sehingga dari hikmah itu Dikatakan karena lebih banyak digendong Lebih dimudahkan hukum air kencingnya Dan lagi Ini kalau ini saya tak tahu penelitian siapa Dan lagi Kencing anak laki-laki Kurang lekatnya Tidak terlalu lekat Dibanding dengan Kencing anak perempuan Apa iya begitu Kalau anak laki-laki Kencingnya tak pala lekat Kalau perempuan lekat kali Tak tahu saya Kalau kucing laki-lakinya Yang payah kali Hilangkan kencengnya Kalau orang saya tak tahu Jadi ini hikmah Dalam kitab At-Takrat As-Sadidah Ditambahkan Karena perempuan Asal ciptaannya Dari Najis Sementara laki-laki Asal ciptaannya Dari yang suci Nabi Adam Diciptakan dari Tanah dan air Yang kedua-duanya Adalah benda suci Bahkan alat bersuci Air dan tanah Nah sementara Sayidah Hawa Diciptakan daripada Darah dan daging Nabi Adam Darah itu adalah Najis Begitu juga Tanda baliknya Laki-laki Adalah dengan Mani Mani itu suci Sementara Tanda baliknya Perempuan itu Dengan haid Haid itu darah Darah itu Najis Jadi dari Beberapa itu Sehingga Untuk kencing Anak perempuan Dihukumi Mutawasitah Kencing anak Laki-laki Dihukumi Mukhafafah Nah Dikit lagi Ini kita Pemanasan lah ya Jadi udah Udah lama libur Nah biar Biasa dulu lah Nanti baru Banyak pertanyaan Pertemuan-pertemuan Berikutnya Gak masalah Sesuatu yang Kena najis Mutawasitah Ini kalau Najisnya Najis Pertengahan Air kencing Orang dewasa Darah Kotoran Hewan Dan yang lainnya Kalau dia Hukmiah Kalau dia Hukmiah Artinya Gak ada lagi Bendanya Tapi masih Dihukumi Bernajis Maka wajib Dibasuh Sekali Saja Air kencing Jatuh ke meja Kena panas Kena angin Kena panas Kena angin Hilang Tapi belum pernah Dibasuh Benajis gak Ada Ada bendanya Hukumnya Ada Najis Maka itu Namanya Najis Hukmiah Cukup siram Sekali aja Beres Kalau dia Ainiah Tapi kalau dia Itu Ainiah Maka wajib Dihilangkan Baunya Rasanya Dan warnanya Darah Disini Hilangkan Warna Rasa Dan Aromanya Untuk rasa Cukup Zon Jangan sampai Dijilat Kena Taik cica Atau Kena Taik burung Siram Nah Tengok Data ada Cium Data ada Dijilatnya Wah Masih ada Rasanya Ya makan Najis Namanya Jadi cukup Zon Saja Kata Sebagian Ulama Rasa Tidak Mesti Sampai Dijilat Karena Di antara Tiga hal Itu Yang pertama Kali Akan Hilang Adalah Rasa Itu yang Paling mudah Hilang Rasa Artinya Begini Kalau Benda Udah Tak ada Kalau Warna Udah Tak ada Aroma Udah Tak ada Rasa Kemungkinan Besar Pasti Udah Nggak ada Jadi Makanya Udah Dua Tuh Saja Dan Apabila Dizonkan Telah Suci Tempat Yang Dibasuh Itu Maka Tidak Wajib Mencium Hanya Sunat Jua Ini Kebanyakan Diistingja Sudah Bersih Belum Itu pun Kata Ulama Kalau Dicium Jarinya Masih Bau Yang Dihukumi Bernajis Jarinya Saja Duburnya Nggak Nah Paham Maksudnya Jadi Jarinya Kalau Dicium Masih Bawa Jarinya Cuci Kalau Kayaknya Udah Dicuci Udah Hilang Wajib Dicium Sunat Saja Asal Sudah Ada Zon Masa Sudah Sepuluh Kali Kusiram Masih Bau Sudah Bersih Jadi Nggak Sampai Wajib Mencium Hanya Sunat Saja Dan Disyaratkan Pada Menyucikan Yang Kena Najis Itu Syarat Menyuci Bagian Yang Kena Najis Misal Tangan Ibn Najis Baru Mencebokkan Anak Menggantikan Popo Anak Kena Air Kencing Anak Segala Macem Syaratnya Kalau Dengan Air Yang Sedikit Kalau Airnya Sedikit Cuma Satu Botol Airnya Sedikit Bahwa Air Itu Dicucurkan Di Atasnya Airnya Yang Datang Ketempat Najis Siram Dicucurkan Nah Dan Kalau Dibalik Tangan Yang Dicelupkan Kedalam Botol Yang Benajis Itu Dibalik Yaitu Yang Kena Najis Itu Dimasukkan Kedalam Air Yang Sedikit Maka Mutanajislah Air Yang Dimasukkan Itu Maka Mutanajis Air Yang Dimasukkan Itu Syah Dan Terakhir Apabila Telah Suci Tempat Yang Dibasuh Itu Maka Sunnah Sunnah Di Dua Kalikan Dan Di Tiga Kalikan Sekali Siram Kena Darah Darah Tapi Masih Belum Melekat Masih Baru Kena Kan Sekali Siram Langsung Luntur Tapi Tetap Sunnah Dua Kali Tiga Kali Kayak Wuduk Sunnah Sampai Tiga Kali Ini Pada Najis Mukhaffafah Dan Mutawasitah Ada Najis Yang Mughalazah Maka Tidak Sunnah Mendua Kalikan Dan Meniga Kalikan Tapi Kalau Najis Mughalazah Sudah Tujuh Kali Sudah Cukup Tidak Usah Tambah Lagi Dua Kali Tiga Kali Tidak Usah Nah Inilah Hukumnya Alhamdulillah Akan Datang Pasal Pada Menyatakan Kodohajat Dan Istinja Ini Akan Datang Tidak 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 Tidak